Sayuran dan juga buah-buahan pasti selain seger punya manfaat yang banyak sekali ya. Kita punya nih informasi mengenai manfaat buahan dan juga sayur-sayuran. Berikut ini kami sajikan beberapa manfaat buah dan sayur untuk kesehatan tubuh. Siapa yang tak kenal dengan alpukat? Buah ini dinilai menjadi salah satu buah yang paling bagus untuk pencernaan dan mengembalikan kestabilan peredaran darah. Oleh karena itu alpukat baik dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah kolesterol. Nah perlu anda tahu alpukat ini terdiri dari 20% lemak organik dan 75% air. 10% di dalamnya mengandung banyak mineral-mineral. Selain mineral, alpukat ini juga mengandung vitamin A, B, B2, B3, juga vitamin C. Selanjutnya adalah brokoli. Ini adalah salah satu sayuran yang paling baik untuk sistem pencernaan. Makanya brokoli menjadi satu jenis sayuran yang paling direkomendasikan untuk mereka yang sedang dalam program diet menurunkan berat badan. Brokoli mengandung fosfor, belerang, dan potasium. Sayuran ini memiliki 90% kandungan air di dalamnya serta mengandung lemak dan karbohidrat yang sangat rendah. Dalam sayuran keribu ini juga terdapat vitamin A yang dibutuhkan tubuh. Buah apel Buah ini dapat melancarkan pencernaan dan bekerja untuk membantu penyembuhan pada peradangan yang terjadi pada tubuh. Dalam setiap buah apel terdapat zat besi dan magnesium. Selain itu juga terdapat potasium yang bisa menjaga kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, buah apel juga mengandung kalium, klor, sodium, dan belerang. Kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin G juga ada di dalamnya. Tak kalah manfaatnya adalah manfaat mentimun. Vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya antara lain vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Kandungan lain yang juga pada mentimun antara lain zat besi, silikon, klor, potasium, dan magnesium. Karena kandungannya ini, mentimun dapat membantu penyembuhan penderita reumatik. Selain itu, mentimun juga dapat melancarkan pembuangan urin.